Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian simbiosis amnesalisme dan contohnya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya! Apa itu simbiosis amnesalisme? Simbiosis amnesalisme adalah hubungan yang antar dua organisme yang merugikan salah satu organisme tetapi tidak berpengaruh pada organisme lainnya. Simbiosis amnesalisme menggambarkan efek buruk yang dimiliki satu organisme terhadap organisme lain. Simbiosis amnesalisme terbagi menjadi dua mode dasar, yaitu organisme lebih besar dan lebih kuat yang mengeluarkan organisme yang lebih kecil dan lemah dari ruang hidupnya. Organisme yang merusak atau membunuh organisme lain melalui sekresi kimia tanpa mendapat manfaat darinya. Contoh simbiosis amnesalisme Contoh simbiosis amnesalisme dalam interaksi antara penicilium dan bakteri. Jamur penicilium menghasilkan penicilin sebagai metabolis sekunder selama pertumbuhan. Penicilin tersebut dapat membunuh berbagai bakteri sehingga digunakan sebagai antibiotik. Interaksi tersebut merugikan bakteri, namun tidak memberikan manfaat pada jamur penicilin. Contoh simbiosis amnesalisme dalam interaksi antara pohon kenari hitam dan tanaman herba. Kenari hitam mengeluarkan zat kimia yang bisa menghancurkan akar tanaman herba di sekitarnya.